Kol Mini jurusan Bogor Sukabumi bernomor polisi F7593 menabrak toko oleh-oleh dan juga motor pembelinya di Jalan Raya Cibada, Kebupaten Sukabumi, Senin sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menurut pengelola toko kue, Rony Firmansyah mengatakan, dirinya sontak kaget dan terheran. Mobil Kol Mini tiba-tiba nabrak toko namun tidak terdapat sopir di dalamnya. Rony menjelaskan, sebelum menabrak tokonya, Kol Mini tersebut juga menabrak sepeda motor yang terparkir bernomor polisi F6171 UAW milik pelanggan toko tersebut. Sementara itu, menurut sang sopir Yanto mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya membeli rokok di salah satu warung dan heran saat kembali mobil sudah menabrak toko. Yanto juga mengakui kolsetan tersebut tidak memiliki rem tangan. Jadi nabrak ke sini, Pak? Udah, nggak tahu. Tadinya menimasiin, Pak, saya. Cuman mobilnya, saya tinggal beli rokok, saya ngobrol-ngobrolnya, seorangnya, seorangnya, seorangnya sendiri. Oh, sempat ditinggal berarti mobil Kol Mini-nya, Pak? Udah, sempat. Sempat ditinggal? Iya. Beli apa, Pak? Beli rokok di sini. Terus tiba-tiba langsung nabrak aja gitu ya? Iya, saya cari mobil nggak ada. Saya lihat mobil ada di sini. Memang ada kunci, gimana? Gak ada rem, kunci? Rem bahannya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Gimana yang bisa begitu, Pak? Nggak tahu, Pak. Makanya kita udah laporan juga belum pas, Kang. Kang, akan mau narikmu arah kemana-kemana? Mau ke mana? Mau ke Bogor, Pak. Mau ke Bogor, Pak. Polisi yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah orang, termasuk sang sopir. Meski tidak ada korban jiwa, namun demikian pemilik toko mengalami kerugian akibat ditabrak Kol Mini tersebut. Dari Jebada Kebupatan Sukabumi, Muhammad Ujang Hermawan melaporkan. Saya juga ngerti. Senang banget.